Al-Fatihah Allah subhanahu wa ta'ala permudah urusan dakwah buya amin ya Rabbil Alamin Mohon maaf buya ingin bertanya tentang bagaimana sholat saya buya Ketika selesai sholat isya kebetulan jadi imam ibu dan adik saya buya Ketika saya rokaat kedua tiba-tiba terasa kaya mohon maaf keluar air seni sedikit Kemudian setelah selesai sholat saya cek ternyata benar keluar buya Kemudian apakah saya wajib memberitahukan kepada adik dan ibu saya atau makmum saya untuk mengulang sholatnya lagi Ataukah sholatnya makmum saya itu sah kemudian saya saja yang hanya mengulang Apakah begitu buya atau bagaimana buya jika batal di tengah sholat tapi belum pasti tahu batalnya Mohon jawabannya buya Yang pertama di saat anda melakukan sholat kemudian anda merasa ada sesuatu yang membatalkan wudu maka anda tidak usah tolah-toleh Tidak usah anda lirik itu Kecuali anda yakin kalau air kencing mungkin hangat seperti itu Atau ya kalau hanya kayanya jangan didengar itu setan Kayanya Kayanya Dilihat namanya manusia tentu ada bebasahan dipaksain di luar ada sesuatunya Padahal keluarannya bukan tadi mungkin setelah kita berjalan Jadi jangan anda mendengar bisikan itu kecuali anda yakin Kalau masih dugaan lanjutkan sholat anda Pergilah anda ke toilet anda buka betul ada Adanya itu belum tentu tadi kalau adanya tadi sudah kering karena sudah lama perjalanan Mungkin membuka keadanya adalah di saat anda buka mohon maaf Dari celana dalamnya dibuka Gendor kemudian mulai keluar saat itu keluarnya mungkin Semuanya serba mungkin maka jangan kena was-was Ngerasa kaya kecuali betul-betul ah kerasa Nah itu baru Keluar Ini yang pertama jadi jangan sampai kena was-was Was-was itu adalah senjata setan yang sangat jitu untuk menjadikan orang tidak khusus Di dalam sholat dia ingat wudhu Di dalam sholat ingat kencing Di dalam sholat ingat itu tidak khusus Baik ini yang pertama Yang kedua Jika ada seorang cokoran imam itu batal ada dua macam bagi makmum Jika makmum mengetahui imamnya batal maka haram mengikutinya Orang tahu kau bermakmum dengan orang yang batal sholatnya Batalnya disepakati ya Bukan batal khilaf Khilaf madhab Misalnya jelas-jelas dia misalnya Misalnya Sengaja dia bawa najis Atau dia ngomong Mulai tadi saya wudhu Tidak ada air Atau hanya jadi imam Allahu Akbar Tidak boleh kita mengikuti karena dia terang-terangan ngomong begitu Kita tahu dia batal Misalnya ada najis Dia tidak tahu ada najis di lehernya Ada ayam Terbang langsung Ayam itu Langsung Anda tahu Kalau kita tahu tidak boleh ikut Kita harus mutus Karena kita yakin dia batal sholatnya Baik dia tahu atau tidak tahu Tapi kita tahu Baik selesai Tapi kalau kita tidak tahu Kayak imamnya tadi Imamnya diam-diam kencing Tidak ngomong lagi Setelah Assalamualaikum Sampai ketawa Hei tahu tidak Aku tadi sudah batal wudhu Maka disepakati para ulama Makmumnya sholatnya sah Urusanmu Jangan sampai makmum dibebani Untuk ngulang sholat Yang salah imamnya Dan imamnya tidak memberitahu Kecil setelah sholat Assalamualaikum Baru ngomong Afan Tadi saya ngompol Ya ngompol-ngompol sendiri Dia ngulang sendiri Jamaah jangan disuruh mengulang Orang jangan direpotkan Jamaah seribu Dua ribu Suruh mengulang semuanya Tidak ada itu Jadi untuk makmumnya adalah Sholatnya sah Karena apa? Waktu Batalnya imam Dia tidak tahu Tapi kalau tahu Tidak boleh melanjutkan Ikut Dia melanjutkan sendiri Mufarukah Tapi Kalau dia tidak tahu Maka dianggap sholatnya adalah sah Jadi Adik anda Keluarga anda tadi Tidak usah mengulang Anda sendiri yang ngulang Dan tolong jangan Anda kena wasfas Sebab kalau anda kena wasfas Anda ngulang lagi nanti Ngulang-ngulang lagi Tidak ada habis-habisnya Sampai na'udhu billah Bosan melakukan sholat Setan tertawa Wallahu'alam bisawab Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya